Diawali dengan sholat terawih di Masjid Nurul Hidayah Kampung Libojaya Kejamaatan Kandis, tim safari Ramadan pemerintah Kabupaten Siak yang dipimpin oleh Bupati Siak Haji Al-Fedri bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Haji Arfan Osman, Asisten Dua Hendrisan dan juga sejumlah Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak melakukan kegiatan safari Ramadan-nya bersama masyarakat. Dalam sambutan yang disampaikannya di hadapan Jemaah Masjid Nurul Hidayah, Bupati Siak mengucapkan rasa syukurnya karena tahun ini pemerintah Kabupaten Siak kembali menggelar kegiatan safari Ramadan dalam mengisi ibadah di bulan suci Ramadan ini. Selain itu Bupati Siak juga menyebutkan kegiatan ini sebagai salah satu upaya pemerintah Kabupaten Siak dalam mendekatkan diri dengan masyarakat melalui program-program yang telah disusun dalam upaya memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Siak. Bupati Siak, Kepala OPD di Kecamatan Kandis, dan tentunya rakyat kita sekolah Ramadan sudah dimulai tadi dengan solat isa, solat terawih, dawitir, dan posisi agama. Solat terawih, dawitir, dan posisi agama. Solat terawih, dawitir, dan seorang dirawis, tidak ingin menangkata hafis. Dan Alhamdulillah kami sangat senang, berbahagia, dan bersyukur tahun 2022 ini bisa, bisa terawih, kembali kegiatan sebarian Ramadan. Tidak setelah dua tahun, tentunya 2020-2021, ya tidak bisa bersadar-sadar kita memang tersebut pandemi yang berkesempatan. Tentu kami pada kesempatan sebarian Ramadan, selain mendekatkan diri kepada masyarakat, juga tentunya informasi melihat berbagai program-program pemerintah Kabupaten Siak, khususnya di Kecamatan Kandis. Kegiatan safari Ramadan Bupati Siak di Kampung Libojaya, Kecamatan Kandis ini juga diisi dengan penyerahan bantuan sosial dari Dinas Sosial dan Basnas Kabupaten Siak. Dari Kampung Libojaya, Kecamatan Kandis, tim liputan mengabarkan.